Pemirsa Anda menyaksikan Highland News pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya Syazawi Sasro. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menutup Musabako Al-Quran dan hadis tingkat ASEAN Pasifik, Asia Tengah, dan Asia Timur tahun 2015. Saya rewena moni penutupan berlangsung di sana Wakil Presiden Jakarta. Sebelum menutup secara resmi Musabako Al-Quran dan hadis tingkat ASEAN Pasifik, Asia Tengah, dan Asia Timur, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Sosial Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Musabako ini. Musabako Al-Quran dan hadis ini merupakan kerjasama Yayasan Sosial Pangeran Sultan bin Abdul Aziz, dakwah dan penyulihan Saudi Arabia dan kantor atas seagama kedubah Saudi Arabia yang berlangsung di Jakarta. Acara ini diikuti oleh 90 peserta dan 15 ofisial dari 18 negara. Kategori yang dilombakan adalah hafalan Al-Quran 30 juz, 20 juz, 15 juz, dan 10 juz, serta hafalan hadis nabi lengkap dengan perawi arti dan kandungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Indonesia sejak juga 50 tahun telah melaksanakan Musabaka Tidawatu Al-Quran Nasional. Hal ini tentu saling melengkapi karena Musabaka ini merupakan hafalan dan juga berlangsung dengan mengundang 18 negara Asia-Asia dan Asia Pasifik dan itu memberikan suatu impak yang sangat baik kepada semua kita. Terima kasih telah menonton!